Tadi sempat yang bersangkutan, sempat kesak nafas, makanya saya minta mohon teman-teman media tadi meninggalkan ruang perawatan karena nadinya juga cepat, karena mungkin dia gugup, karena ruangan oksigennya, kebutuhan oksigennya meningkat karena habis bergerak, karena sekian lama dia tidak bergerak. Di balik dramatisnya proses evakuasi Titi, sesungguhnya terselip kisah yang tak kalah menyentuh hati, yakni begitu besarnya kasih sayang sang suami dan anak sematawayang Titi. Selama enam tahun Titi terbaring, Herlina putri tercintanya lah yang melanjutkan usaha merangkai bunga. Sedangkan sang suami Faidi yang sehari-hari bekerja sebagai pencari kayu bakar di bukit, tak sungkan menggantikan peran Titi untuk memasak. Dan yang lebih mengharukan lagi, Faidi tetap setia dan menerima keadaan Titi apa adanya. Terbukti, ia tetap mendampingi Titi, mulai dari bertubuh normal, lima tahun silam melonjak 167 kilogram, dan hingga kini puncaknya 350 kilogram. Ibu bintang masak ya Pak ya, si Ibu Titi ya. Pak, setia juga Bapak nih ya. 9 tahun ya Pak ya. Sayang masih banyak. Ini dibuat-dibuat sendiri oleh Ibu ya? Iya. Kalau yang kayu? Kayu ini dari plastik bunganya. Kayunya cari di hutan. Kayunya cari di hutan? Iya. Warga udah bisa bikin bunga semua, sampai kekonakan juga. Oh, jadi dia mengajak itu gitu ya? Ini 2011-2012. Beberapa hari ke depan, Titi akan menjalani operasi pengecilan lambung oleh tim dokter spesialis yang telah disiapkan, agar berat badannya bisa berkurang. Namun, butuh berapa lamakah, Faidi harus menunggu kepulangan istrinya? Dan mungkinkah Titi akan kembali seperti semula? Kita berharapnya adalah tindakan operasi tersebut adalah penurunan berat badan selama satu bulan kurang lebih 15 sampai 20 kilo. Yang di operasi apanya ada? Lambung ya. Dengan kita pakai laparaskopi, jadi volume lambungnya nanti akan berkurang kurang lebih 50%. Ya, mudah-mudahan ada perubahan. Ibaratnya kurang dari rumah sakit, untung kan mudah-mudahan ada perubahan. Bisa berjalan, bermal kaya semula.